Salam, Haleluya Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, Saudara Apa kabar, Saudara? Saya berdoa, Saudara, selanjutnya dalam keadaan baik Dalam keadaan luar biasa Dalam keadaan diberkati Tuhan Dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa, Saudara Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Untuk sukacita, damai sejahtera Berkat Tuhan yang beribah hari ini Kami mendengarkan firman Tuhan di hari yang indah ini Tuhan urapi kami dengan urapan kuasa roh kudus Berikan hikmat kebijaksanaan Berikan roh kudus Berikan pemahaman yang luar biasa Berikan roh takut akan Tuhan Sehingga apapun yang disampaikan Menjadi berkat, menjadi kekuatan Menjadi kesembuhan, menjadi kelepasan Jadikan hari ini Hari mujizat Tuhan Hari damai sejahtera Hari sukacita Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan, Saudara Hari yang indah ini Di hari yang sejuk ini Hari yang penuh berkat Kita akan merenungkan firman Tentang kasih Tuhan Tentang pemeliharaan Tuhan Dan tentang mujizat Tuhan Di hari menjelang Natal Tuhan memberkati kita Tuhan memberkati kita dengan begitu banyak hal yang luar biasa Kita akan membaca firman Tuhan Dari Lukas 1 Ayat yang ke-26 Sampai ayat yang ke-29 Saudara Pemberitahuan Tentang kelahiran Yesus Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Malekat Gabriel Pergi ke sebuah kota Di Galilia Bernama Nasaret Kepada seorang perawan Yang bertunangan Dengan seorang yang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malekat itu Masuk ke rumah Maria Dia berkata Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria Terkejut Mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu Tema hari ini saudara Arti Damai Sejahtera Luar biasa Hari ini kita mendengarkan Firman Tuhan yang hebat Tentang seorang yang dipakai Tuhan Seorang yang luar biasa Seorang yang rendah hati Seorang yang mau Mendengarkan firman Tuhan Berita yang baik hari ini saudara Tuhan pakai orang yang rendah hati Tuhan pakai orang yang apa adanya Tuhan pakai orang yang Mau mendengarkan suaranya Tuhan pakai orang Yang mau melihat Kemuliaannya saudara Yang pertama dikatakan di sini, di Lukas 1 ayat yang ke-26, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malekat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Tuhan menyuruh malekatnya untuk membawa pesan ke kota Nazaret. Dan malekat itu bernama Gabriel. Luar biasa. Berarti, kalau Tuhan sampai menyuruh malekat Gabriel membawa pesan, ini bukan pesan biasa. Ini pasti pesan yang luar biasa. Ini pasti pesan yang hebat, yang istimewa, saudara. Taukah, saudara, bahwa Tuhan memberikan pesan yang istimewa buat kita hari ini? Pesan firman Tuhan. Inilah pesan yang istimewa. Pesan yang ajaib, pesan yang hebat. Setiap hari, Tuhan memberikan kita pesannya. Setiap hari, Tuhan memberikan kita firmannya. Karena firman Tuhan inilah yang menuntun kita, yang membawa kita dekat dengan Tuhan, yang membawa kita ada di dalam Tuhan, saudara. Yang kedua dikatakan di sini, di Lukas 1, ayat yang ke-27, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Tuhan datang kepada Maria. Dikatakan di sini, Maria adalah seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, dari keluarga Daud. Seorang perawan. Firman Tuhan datang kepada seorang wanita. Seorang perawan bernama Maria. Perawan adalah orang yang masih suci. Orang yang belum berhubungan dengan laki-laki. Jadi, dia masih suci, saudara. Itu artinya, Tuhan bicara dengan orang yang suci. Orang yang baik. Orang yang tulus. Berita yang baik hari ini. Tuhan ingin kita menjaga kesucian hati kita, saudara. Supaya Tuhan tetap bicara kepada kita. Supaya Tuhan tetap ada di dalam kita. Dan supaya Tuhan ada di dalam pikiran kita, saudara. Supaya Tuhan memimpin langkah kita. Orang yang disucikan Tuhan, orang itu berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa disucikan Tuhan? Yaitu ketika kita minta pertolongan Tuhan. Minta kasih Tuhan masuk dalam hati kita. Mengakui semua kesalahan kita. Bertobat dihadapannya. Ketika kita bertobat, saudara. Ada pemulihan. Ada penyucian. Ada pengampunan dosa. Disitulah Tuhan melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Memulihkan hati setiap orang. Luar biasa, saudara. Jadi Tuhan punya pekerjaan yang besar. Yaitu memulihkan hati kita. Memulihkan hati saudara setiap hari. Memulihkan hati semua orang yang mendengarkan kemampuan Tuhan hari ini. Memulihkannya dengan begitu luar biasa. Dan orang yang mau dipulihkan Tuhan. Orang itu hebat. Orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Kita lihat di sini. Maria mau dipakai Tuhan. Maria menjaga hatinya. Menjaga tubuhnya. Dan menjaga tingkah lakunya dihadapan Tuhan. Bukankah ini luar biasa, saudara? Yang ketiga. Di Lukas 1 ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ia berkata, salam hai engkau yang dikarunyai. Tuhan menyertai engkau. Luar biasa. Malaikat Tuhan datang ke rumahnya. Ini nyata, saudara. Ini bukan dalam mimpi. Kalau kepada Yusuf suaminya. Malaikat Tuhan datang melalui mimpi. Tapi kepada Maria. Dia datang ke rumahnya. Pada hari dia sedang melakukan pekerjaannya. Ini kan luar biasa. Ini bukti. Kalau Tuhan bicara kepada orang. Baik ketika ada dalam aktivitas sehari-hari. Maupun dalam tidurnya, saudara. Tuhan bisa bicara kepada kita. Di saat kita sedang aktif. Sedang bekerja. Sedang melayani. Dan di saat kita sedang tidur, saudara. Luar biasa. Bukankah ini luar biasa. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang baik. Dia bicara kepada kita. Dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita. Jadi, Natal bicara bagaimana Tuhan mampu bicara kepada umatnya dalam setiap kondisi, setiap keadaan. Mungkin saat ini, saudara, dalam keadaan susah. Tidak ada dalam pergumulan berat. Tidak ada dalam pergumulan yang sangat menekan. Sangat luar biasa. Dan tidak mungkin terselesaikan. Percayalah. Tuhan bicara kepada saudara hari ini. Tuhan akan menjawab doa saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan datang memberikan pertolongannya. Pertolongan yang ajaib. Pertolongan yang hebat. Daud berkata. Dari Tuhanlah dalam datang pertolongan. Dari Tuhanlah datang keselamatan, saudara. Hari ini, Tuhan akan memberikan keselamatan kepada saudara. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada saudara. Dikatakan di sini, bahwa Maria mendapatkan damai sejahtera. Salam artinya damai sejahtera. Bahkan disambung lagi, hai, engkau yang dikaruniai. Tuhan memberikan karunia kepadanya dengan begitu hebatnya. Berarti dia salah satu orang yang diberikan karunia. Tuhan berkenan memberikannya. Dan Tuhan menyatakan melalui malekatnya. Luar biasa, saudara. Ini yang saya katakan. Natal adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Kepada umatnya. Natal adalah karunia Tuhan yang luar biasa kepada saudara dan saya. Natal adalah karunia yang luar biasa kepada keluarga kita, saudara. Kepada pelayanan kita, pekerjaan kita. Tuhan berikan firmanya. Tuhan berikan asihnya. Dan Tuhan berikan karunianya. Yang ketiga, yang Maria dapatkan hari itu. Tuhan menyertai engkau. Luar biasa. Ini saya mau katakan. Disertai orang. Dibantu orang saja. Orang yang hebat. Orang yang berkuasa. Orang yang punya wawonan. Orang berada. Orang kaya. Kita senang. Kita bangga. Kita terhibur, saudara. Kita tahu. Bahwa kita akan tertolong. Apalagi kalau Tuhan yang menjaminnya. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang menjaga saudara. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengganggunya. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamahnya. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjatuhkannya, saudara. Jadi Natal bicara tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada anaknya. Penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada saudara. Penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Hari ini. Jangan takut. Jangan khawatir. Karena Tuhan beserta dengan kita. Jangan takut. Jangan khawatir. Karena Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan menyatakan. Pemeliharannya yang luar biasa. Itulah di sini. Maria mendapatkan berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan. Ini kan luar biasa, saudara. Tiga hal yang didapat hari itu. Yang pertama, salam. Damai sejahtera. Yang kedua, karunia Tuhan. Yang ketiga, penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau orang mendapatkan tiga hal ini. Orang itu pasti diberkati Tuhan. Pasti dicaga Tuhan. Orang itu pasti mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Natal bicara tentang pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, saudara. Natal bukan bicara pengalaman pribadi. Natal bukan bicara pengalaman keluarga saja. Natal bukan hanya bicara mengenai pengalaman pelayanan. Melayani di tempat yang bagus. Tempat yang luar biasa. Tempat yang hebat. Tempat yang besar. Atau tempat yang sederhana sekalipun, saudara. Tapi, Natal bicara pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Selama kita di tengah dunia ini, saudara. Tuhan ingin kita bercalan bersama dengan Dia. Kita melangkah bersama dengan Dia. Kita dituntunnya. Supaya kita menang dalam setiap perpumulan masalah. Supaya kita punya pengalaman yang indah bersama dengan Dia. Jangan sampai pengalaman yang indah itu lewat. Begitu saja, saudara. Tuhan ingin, saudara dan saya, mendapatkan pengalaman yang indah itu. Pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Itulah di sini. Maria mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Balik ke Tuhan datang kepadanya. Bicara kepadanya. Mengucapkan janji. Mengucapkan berkat. Mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Maria terkejut. Dan bertanya dalam hatinya. Apakah arti salam itu? Orang yang dikarni Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Terkejut, saudara. Karena tidak menyangka. Begitu besar berkatnya. Begitu besar berkat Tuhan. Begitu besar anugerah Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Ketika Maria mempertanyakan itu dalam hatinya. Kata malaikat itu kepadanya. Di luka 1 ayat yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengharuniakan kepadanya. Tahta daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya. Rok kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaung engkau. Sebab itu anak yang akan pelahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Luar biasa. Dari sini kita mendengar. Janji Tuhan. Rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Maria. Rencana Tuhan yang hebat. Kalau dia akan punya anak yang luar biasa. Anak yang disebut kudus. Anak Allah. Anak yang akan dipakai Tuhan hebat. Bahkan dikatakan di sini. Anak Allah yang maha tinggi. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Luar biasa saudara. Maria mendengarkan rencana Tuhan. Ini yang luar biasa. Natal bicara. Mendengarkan rencana Tuhan. Adakah di sini saudara yang sedang merencanakan sesuatu? Yang ingin berpergian. Yang ingin melakukan usaha. Yang ingin melakukan pelayanan. Membuka pelayanan. Membangun pelayanan. Yang ingin memulai hidup baru. Yang ingin merencanakan pernikahan. Tuhan ingin kita tahu rencana Tuhan. Tuhan ingin kita mendengarkan rencananya. Tuhan ingin kita mendengarkan suaranya hari ini saudara. Natal bicara tentang mendengarkan rencana Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Jangan tutup telinga kita saudara. Buka hati kita untuk mendengarkan rencana Tuhan. Kalau kita lihat di sini ketika Maria mendengarkan rencana Tuhan. Dia kagum. Dia tidak menyangka bahwa rencananya begitu hebat. Dia akan menjadi alat Tuhan. Anak yang dikandung yang dilahirkannya. Dia akan menjadi alat Tuhan yang hebat. Menjadi orang yang luar biasa. Menjadi juru selamat dunia. Dari sini Maria tahu. Bahwa Tuhan akan memakainya dengan luar biasa. Ini yang hebat saudara. Natal bicara. Tuhan memakai saudara dan saya. Tuhan ingin memakai saudara dan saya. Keluarga saudara menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin memakai kita dengan begitu hebatnya saudara. Untuk itu. Persiapkan hati. Supaya kita mampu melakukan setiap rencana Tuhan. Setiap kehandak Tuhan. Dikatakan lagi di sini di Lukas 1. Ayat yang ke-35. Jawab balikat itu kepadanya. Rokunus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Setelah itu anak yang engkau. Yang kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya. Elisabeth. Sanakmu itu pun akan mengandung seorang anak laki-laki pada hari Tuhannya. Dan inilah bulan yang ke-6. Bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luar biasa saudara. Ditutup dengan kata yang indah. Dengan janji yang indah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Natal adalah kasih Tuhan. Natal adalah berita yang luar biasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dunia boleh bergolak saudara. Peperangan boleh terjadi. Kesusahan boleh terjadi di mana-mana. Tapi pemeliharaan Tuhan atas kembalannya luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan melakukan hal yang mustahil di tengah kita. Tuhan akan melakukan hal yang hebat di tengah kita. Bahkan Tuhan akan melakukan pekerjaannya yang hebat di tengah kita. Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa saudara. Dan yang terakhir dikatakan di sini. Di Lukas 1 ayat 38. Apa jawaban Maria? Kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malekat itu meninggalkan dia. Wow. Luar biasa. Ini yang saya mau katakan. Maria memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Berita yang baik hari ini saudara. Natal bicara. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa itu pemberiannya? Tubuh jiwa roh kita. Firman Tuhan berkata. Persembahkanlah tubuh jiwa rohmu. Sebagai persembahan yang hidup. Yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang berkenan kepada Allah. Luar biasa. Jadi Tuhan mau di hari yang indah ini. Kita mempersembahkan tubuh kita kepadanya. Kita mempersembahkan hati kita kepadanya. Kita mempersembahkan jiwa kita kepadanya. Karena Tuhan akan memakainya dengan luar biasa. Tuhan akan memberkatinya dengan luar biasa. Dan Tuhan akan melakukan rencananya yang hebat. Kepada kita. Orang percaya. Haleluya. Saat ini. Saya hendup berbohon saudara-saudara yang ingin diduakan. Ingin dicamat Tuhan. Di hari yang indah ini saudara. Hari yang sejuk ini. Yang mau dipakai Tuhan. Yang mau dijawab doanya. Yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun saudara berada. Taruh tanggalan saudara di dada. Angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari yang indah. Untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang luar biasa. Jadikan hari ini hari yang indah. Hari Tuhan memakai. Hari Tuhan memberkati. Hari Tuhan menuntun kami. Hari Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Bahkan hari Tuhan menjawab doa. Hari inilah jawaban Tuhan. Hari inilah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hari inilah mujizat Tuhan dinyatakan. Hari inilah hari pertolongan Tuhan. Jadikan hari ini hari mujizat. Hari berkat Tuhan. Tuhan menjawab setiap permohonan alatmu. Tuhan memulihkan mereka. Menyucikan mereka. Bahkan menyembuhkan yang sakit. Firman Tuhan berkata. Bilbilurmu Tuhan ini sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh. Bangun. Kembali bangkit. Kembali menjadi berkat. Tuhan juga masuk ke dalam hatinya. Tinggal dalamnya beracara. Memakainya dengan begitu luar biasa. Tuhan memberkati bangsa ini. Pakai bangsa ini juga menjadi alat Tuhan yang ajaib. Alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan pilih pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin berlindungan dekat Tuhan. Yang hidup takut Tuhan. Yang hidup menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Selamat menikmati. selamat menikmati